jadi bicara untuk mematikan popa air ini ada mematikan popa air atau majikom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Hardi Gerasi Channel pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya memasang saklar ganda dan stop kontak namun disini mempunyai fungsi yang berbeda yaitu untuk saklar ganda ini tidak untuk menghidup matikan 2 buah lampu tapi satu untuk menghidup matikan lampu yang satu adalah untuk menghidup matikan stop kontak oke bagaimana penjelasannya dan bagaimana cara penyambungannya silakan simak video sampai selesai oke sebelum saya lanjutkan proses pemasangan dan penyambungannya ini saya jelaskan dulu mengenai pengkabelannya jadi ini adalah sumber dari BLN yang berbeda dalam keadaan off kemudian ini kita gunakan kabel NDM yaitu 2 disini karena untuk saklar ganda itu membutuhkan 3 kabel maka perlu penambahan satu utas kabel lagi yaitu kabel NDA yang terpisah untuk menghubungkan saklar ke lampu ini saya gunakan warna merah yang berbeda nah kemudian saya jelaskan disini untuk kabel yang dari saklar ini ya ini adalah fasa semua ya jadi yang untuk biru ini untuk rangkaian ini dimusikkan sebagai untuk kabel fasa yang bukan netral jadi nanti untuk yang ini ya hitam ini adalah fasa wajah nanti saya bukan dari sumber ini ini netral ini fasa kemudian ini nanti yang adalah fasa yang kesaklar bagian apa namanya yang dicampar yang tengah ya kemudian yang biru ini bukan kabel netral tapi fasa nanti yang akan disambungkan dengan stop kontak atau kotak mulai disini dan manjang merah itu adalah untuk kabel yang menuju ke lampu oke demikian penjelasannya supaya paham tentang pengkabel yang ada disini ya jadi biru saya ingat ini bukan kabel netral maksud saya ini adalah kabel fasa bukan kabel netral selanjutnya untuk yang pertama kita pasang dulu ya bagian saklar ya bagian saklar kita pasang dulu kabelnya ini jadi tadi kabel biru adalah kabel kabel fasa yang ke stop kontak atau kotak-kontak jadi ini yang sebelah kiri itu untuk menghidup matikan lampu yang kanan untuk menghidup matikan stop kontak ya jadi ini kabelnya fasa nanti disini tengah ya yang jadi yang ini adalah yang ke bawah saklar dari stop kontak ini sangat lampu kita pasang dulu yang bawah yang kelaku beli kabel merah kita pasang disini kemudian yang fasanya yang di tengah yang ada jumper nya kemudian yang biru yang dilanjut saklar ini kita pasang disini kita lakukan dulu selanjutnya kita pasang dulu kap yang kotak 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 ini ini bet metral ini kesayah ini masalah yang sebelah kiri kita pasang dulu ya kita pasang satu dulu kemudian selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya adalah pemastikan kabel penyambungan kabel yang pertama adalah kabel ini fasa ya fasa dari sumber ke fasa dari sakral ya kita sambung dulu kabel yang hitam selamat menikmati akhirnya kabel yang kita sambung adalah kabel ini dari sakral yang menuju ke sepontak fasa yang menuju ke sepontak kita sambung dulu jadi biru ini fasa ya bukan netral tadi kita sudah informasikan biru ini kabel fasa kita sambung dulu oke ini sudah sudah sekarang yang berikutnya adalah netralnya netral dari sumber kita langsungkan ke kabel yang biru ini ke bagian tetus yang belakang kita sambung dulu kalau ini kabel netral yang ini kabel netral oke sudah nah berikutnya adalah kabel ini fasa ya fasa dari sakral tadi yang ke kotak-kotak ini yang fasa kita sambung dulu kemudian nah kita tinggal ini kabel fasa yang ke lampu ya ke lampu kemudian ini fasa netralnya yang dari apa ini sumber ya ini dari sumber dan netral yang dari lampu kita jadikan satu ini yang biru jadikan satu biru ini netral jari karena ini stop kontak biar butuh kabel netral kita sambung yang fasa dulu fasa dulu fasa yang ke lampu kabelnya merah yang terakhir adalah kabel fasa dari stop kontak fasa dari apa sumber dan fasa dari lampu selamat menikmati Oke sambungan sudah selesai Sekarang kita selesai dulu ya Kita skip Biar tidak terlalu ramah Oke ini sudah saya selesai Dan kita tinggal lebihkan Dan kita tutup Tidusnya Oke Kita terlalu ramah Kita rapingkan Selanjutnya adalah kita uji coba Kita coba NCB kita on kan Kita coba lampunya Yang sebelah kan Yang kiri ya lampunya Kemudian Stop point lock Kita cek dulu Pasarnya benar-benar pasarnya Kita tes pen ya Yang pasarnya yang sebelah kiri Nah ini kelihatan menyala ya Kelihatan tidak ya Nah menyala Yang belah kiri Pasar Yang sebelah Yang adalah neutral Kita coba dengan Lampu ya Kita open dulu Kita coba lagi Lampunya Sebelah kanan adalah stop kontak Sebelah kiri ini lampu Lampu kita hanya Untuk hidup matikan Misalnya Masjid care Atau Wascugger Sehingga tidak perlu cabut Sehingga tidak perlu cabut Lepas Sehingga dari Masjid care Masjid care Atau Wascugger Ataupun Popa air Jadi Bicara untuk Matikan popa air Ini adalah Matikan popa air Atau Majikom Maturas Kuban Oke Demikianlah Informasi tentang Cara Masjid care Gandah Dan Stok kontak Untuk Cara yang berbeda Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh